Halo Tribuner, selamat pagi. Kembali lagi bersama kontributor Kribun Jai Baru, wilayah Tengah Narang. Dan saat ini kita melaporkan proses pengelahan pembuatan kritik lidi ala Solin Wong Pehung di wilayah desa Cibuluh, Sembatan Kalipucang, Kabupaten Pangandarana. Ini tepatnya di samping Jalan Raya Nasional Pangandarana. Ini kita melihat proses pengelahan kritik lidi. Ini pedas yang atau apa? Ya, yang aida. Oh, yang aida, yang pedas. Ini penggorengannya seperti biasa itu gimana? Seperti singkong biasa itu gimana? Ya. Ini sementara dikasih bumbu atau gimana itu? Ini nanti dikasih bumbunya kalau udah diambil, diisiin, baru dikasih. Baru dikasih bumbu. Ini sementara digoreng aja dulu berarti ya? Kalau bumbunya apa aja? Simple? Kalau bumbunya, kalau ini dari, apa ya? Atau yang bumbunya. Iya. Atau sama balatu. Oh, ada balatu. Sama haida. Berapa lama ini gorengnya? Ada ukuran waktu nggak? Ya, sekalinya. Soalnya kalau pakai kompo itu nggak seperti yang di... Yang kompo ya. Jadi sederhana ya, gimana besar-kecilnya api. Terus kalau sudah digoreng, dikasih bumbu, terus gimana lagi? Ya, dikasih bumbu langsung dibungkus. Di bungkus? Di pak. Di jualnya berapa? Satu paknya? Yang ada ukuran yang Rp5.000, ada yang Rp2.000. Rp2.000, ada yang Rp5.000 ya? Satu pak. Yang terjangkau sama anak-anak juga kan. Ini kenapa apa mempatin pisang-pisang di sini atau tidak? Bagaimana ya? Mempatin pisang berarti ya di sini ya? Mempatin, supaya pisang itu yang mempatin. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu ini kenapa dinamain ini, Wong Pehung? Ya, awal-awalnya dinamain Wong Pehung ya di lingkungan di masalahnya. Nah, potongannya kayak gitu rambutnya. Oh, gitu. Ya, saya juga nggak tahu. Kayak dulu lukis, saya soli Wong Pehung. Terus selain keripik ini, apa lagi jualannya? Ya, keripik pun jualannya ya saleh. Terus? Saleh basah, saleh kering. Penjualannya itu. Katanya membeli juga hasil bumi ya, seperti pisang. Membeli hasil bumi pisang, kelapa, kelapa. Apa aja berarti ya? Dan lain-lainnya gitu kan. Artinya berarti mempatin nasib pembelian kemudian dipasak. Supaya ada uang, diolah. Oke, dan ini untuk oleh-oleh bisa juga ya. Oleh-oleh yang wisata ke Pangandaran bisa juga untuk membeli ya. Mampir dulu ke, apa namanya? Wong Soli. Wong Pehung. Kalau Soli ini dulu, nama bapak atau gimana? Ini bukan. Bukan, tapi telahannya Soli. Soli, Soli Wong Pehung. Nama aslinya bukan. Kalau berarti nama aslinya siapa, Pak? Nama aslinya Denny. Denny ya? Nama aslinya Denny. Cuman sering disebut Soli Wong Pehung ya? Soli Wong Pehung. Karena rambutnya panjang. Dulu ya? Sampai sekarang berarti telahannya gitu ya? Ya, gitu. Sampai sekarang gitu. Termasuk ke, ini diaplikasikan ke makanan berarti ya? Kemakanan. Jadi lebar. Supaya itu yang mentah itu nggak terlalu kebuang lah. Jadi kita dimanfaatin. Siap. Nggak kebuang, dimanfaatin. Berarti jajanan-jajanan itu supaya mampu kejangkau oleh masyarakat, anak-anak. Jadi, jadi sedikit-sedikit buat jajanan, selain keripik ini berarti ada juga keripik biasa juga ya? Ya, keripik asin original. Keripik original ada. Pisang ubi. Pisang ubi. Pisang ubi ada. Oke, tribunis kita lihat. Ini pengolahannya. Mau pas berbagai jenis pisang. Ini pisang apa aja ini, Pak? Pisang bawen. Bawen terus apa lagi ini? Pisang, raja nangka. Raja nangka ya? Oke, tribunis bisa saya laporkan. Kondisinya emang cukup sederhana, tapi ini menjadi makanan khas ya. Solin Wong Pehung. Yang berbahan dasar dari keripik pisang ya. Di sini juga banyak pisang. Bisa kita lihat, tribunis. Tentu bisa dioleh ya oleh pemilik. Yang tadi bisa sebut Pak Deni ya. Ini Mbak Nasar ya. Oke, tribunis. Sekarang laporan dari Pangandar Empadang melaporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini Mbak Nasar ya. CONSULANYA Terima kasih.